oke mas bro ya kita lanjut part 2 tapi yang pertama kita lihat saham syariah non-syariahnya yang pertama adalah MDKA ya MDK ini syariah eh oh mendekat chopper gold enggak syariah loh Amerika enggak syariah ternyata guys terus yang selenda lah Aldo atau syariah ya kalau Aldo terus jasnita syariah syariah terus IPTV syariah ya terus TNCA syariah terus look empat duanya syariah terus MLPL syariah syariah terus SPMA masuk lagi nih SPMA syariah jadi yang gak syariah cuma di part satu itu MDKA yang merdeka chopper gold tapi enggak syariah ya akhirnya tuh syariah loh enggak ternyata sorry mas bro MDKA enggak syariah ya tadi sempat ada yang nanya saya bilang syariah lagi aduh salah saya mohon maaf mas bro maaf maaf oke TNCA seinget saya itu yang sari kayak seinget saya itu kayak santam gitu kayak inko kan cari semua ya antamin kutin saya ini MDK enggak terus TNCA nah TNCA ini menarik sekali ya Wow golden cross di sini udah saya ngomong kemarin itu an ya teman-teman di sini terus di sini merah mungkin pada taking profit di tanggal 31 sekarang gas lagi nah ini kayaknya mau naik lagi untuk TNCA targetnya DMA 50 di harga 1780 1780 untuk 1700 lah targetnya ya untuk si TNCA besok kita lihat sini untuk TNCA Oke of volumenya gede 27 miliar ya lumayan kita lihat untuk ke fundamental dari TNCA PBV 16 kali tinggi sekali PBV nya mas bro terus untuk profitnya naik ya memang cuman harganya udah dijual terlalu mahal tapi kalau dilihat dari sini mas bro TNCA ya memang dia itu ngegas sekali ya kadang-kadang kalau saham itu kenapa saham yang udah mahal banget masih naik aja yaitu bisa aja karena ada kepentingan di perusahaannya mas kepentingan dari emiten nah dia kan ada alasan ya kenapa dia mau naikin sahamnya terus banyak alasan lah kenapa dia sahamnya terus saham terus dinaikkan kayak Bebs terus terus apalagi Bebs Aldo terus MSN nah itu pasti di dalamnya ada kepentingan emiten bukan hanya karena kinerja perusahaan atau bandar-bandar yang ngekoreng kalau bak bandar doang kalau bandar doang yang oke Mas Bro ya sebelum kita lanjut ke videonya saya akan ngasih ke pengumuman dulu bahwa grup STS sekarang lagi bukan nih udah buka grup STS rekomendasi dan diskusi sesi 7 yaitu waktunya dari tanggal 4 Februari sampai dengan 4 Maret satu bulan donasinya 100.000 dan apa sih benefit yang akan mas berdapatkan disini yang masuk akan dapat rekomendasi saham harian ya scalping atau rekomendasi saham daily atau boy diklos dan swing jadi masuk tinggal pilih aja sesuai dengan keperluan ah minat mas bro mau scalping atau swing Oke jadi bagi teman-teman yang masih bingung silahkan lihat video saya di atas saya buka di sana terus bagi teman-teman yang pengen langsung kontak saya langsung aja kontak di deskripsi atfajar daily telegram nanti masuk bisa tanya-tanya tentang grup diskusi ini ngegoreng tanpa ada kepentingan dari di emiten pasti naik terus turun pasti seperti itu ya tapi kalau di dalamnya ada kepentingan emiten terus dia kerjasama mungkin nama bandar harganya dijaga seperti itu nah ini juga mau repon mas bro bisa ngikut besoknya untuk si TNC Oke kita lihat blokersamerik udah keluar belum blokernya guys belum Oh sudah nice udah ada nih 424 satunya belum ada telat Ipot nah disini di GP top bayarnya si GP1 Enggak denginya bener Oh ini ya GP bener top bayarnya YP dan BK guys ada BK di harga 1600 lah kalau ini ya seperti ini 1195 kan 1600 disinilah di harga kelus lah TNC ya mereka di harga kelus guys nah disinilah mereka ya di harga disini sampai ke sini ya nih YP dan top bayarnya disini APG nya Nah kalau seperti ini Mas Bro kemungkinan besok mau ngegas ya kayaknya 1300 eh 1700 tuh bisa untuk besok ya TNC ya Mas Bo perhatikan juga TNC kayaknya besok mau ngegas Nah bagi teman-teman besok mau ikut ambil aja di 1.600-1605 nanti mikirin TP di sekitar harga 1700 sampai emat 50 di harga 1775 jadi targetnya 1700-1775 nah batas katos disini aja guys nah disini Mas Bro bisa lihat disini batas katosnya di harga 1455 atau misalnya kalau turun dikit mau di kaki ya boleh aja sih terserah Mas Bro tapi kalau dilihat dari broksumnya dan teknikalnya besok masih ngegas dulu naik dulu Oke terus kita yang selesai lelek lelek disini nice open ke bawah naik nggak mau turun dia kayaknya kayak mantul dia ma50 ema 200 terus dia mau naik Oke lep disini juga Golden Cross guys lep disini ya di tanggal 31 1 Januari look baru Golden Cross makanya dia longsor naik lagi tutup dia 306 target jangka panjang tentu di 344 ya di sini ema 50 dan ema 20 nah kalau target jangka pendek di 320 kita ada di sini untuk look dulu ya 320 bener gak bener guys nah targetnya di 318 sampai 320 untuk besok ya di sekitar ini targetnya bagi teman besok mau ambil ambil di 306 sampai 308 target di 318 sampai 320 kita lihat disini untuk look net foraging flow wuh guys gila guys sekarang orang-orang asing atau broker broker asing atau investor asing atau trader asing udah mulai masuk ke gorengan guys BK akan masuk ke sini AVG nya 310 nah disini ya 310 312 nah disini AVG nya sih BK dan AK bagi teman-teman besok mau ikut dapat di harga 306 pasti cuan karena BK dan AK di atasnya dan sangat logik banget kalau target kita nanti 318 ya 318 langsung pasang TP dapet barang langsung pasang TP guys pasang TP nice itu untuk luck ambil di harga 306 308 TP di 318 sampai 320 oke terus selanjutnya adalah multipolar MMPL juga gede gede banget volumenya hari ini nice ya sempet merah ini sama kayak TNCA ya Candle nya kita lihat sini TNCA TNCA sama habis merah ijo merah kecil ijo lagi sama hampir sama ya untuk MLPL juga sama merah merah terus ijo merah kecil terus ijo lagi ngegas nah ini juga tembus MA MA2 eh MA20 nya tembus ya cuman nggak kuat kayaknya dia corporate action nya udah mau selesai targetnya di 500 ya red issue nya tapi kayaknya nggak mau sampai ke situ ya mungkin target-target kalau misalnya mas promo swing ya maybe di harga 300 lah untuk si MLPL nah oke 300 disini targetnya di garis MA50 lah mas bro kalau mau swing-swingnya tapi kalau mau copet-copet ya kita lihat MLPL dulu 246 246 ya mungkin ke harga sekitar oh ini kan kalau sampai kedua 250 guys 250 252 pasti dapet lah besok lah mungkin open gap mahan ya tadi kita di 260 lah untuk tp-tp singkat tapi kalau menurut saya sih Mas Bro MLPL akan ke 300 ya akan ke 300 untuk MLPL jadi masih bisa hold kalau misalnya Mas Bro itu nanti sampai ke harga misalnya 260 kok udah berat ya Mas Bro bisa TP gitu ya tapi ini ke 300 lah yakin banget saya jadi gini ya kadang-kadang saya itu kalau main atau beli saham itu saya kadang-kadang pakai feeling juga guys kalau sempok teknikalnya masuk fundamentalnya masuk ya Broker summary-nya masuk tapi setelah saya beli kok feeling saya nggak enak gitu ya Wah kalau menurut analisa teknikal dan fundamental atau analisa broker summary gitu ya harusnya naik tapi feeling saya nggak enak udah saya jual tapi kalau apa namanya teknikal masuk fundamental masuk dan feeling saya masuk udah saya nge-hold berani saya nge-hold bahkan ke nge-hold apa ya saya nge-hold sampai fin itu sampai tinggi sampai tinggi nge-hold karena saya yakin itu bakal naik seribu lima ratus jadi saya masih hold aja di bawah naik turun guja-guja-guja-guja-guja nge-budu amat gitu kalau udah saya yakin bisa hold dan cuanya bisa gede dan cuanya bisa gede kalau udah kira-kira Wah udah deg-degan dan enggak enak perasaannya udah saya langsung tapi kalau MLPL ini kok ya saya kok yakin banget sampai ke 300 nantinya kita lihat aja besok ya besok atau lusa atau lusanya lagi ya semoga ya untuk MLPL kita lihat broker summary hmm foraging flow nice asengnya beli gak waduh diborong guys mah 300 yakin aku 300 yakin MLPL aku lihat aja aku aja ngeborong segini di harga 241 ya 241 disini disini guys di harga close-nya Wow gila katanya dan dia belinya 10 miliar loh 10 miliar di di kelas MLPL tuh gede-gede udah gede nih 400.000 400.000 lo atau gede nih biar nge-haka mungkin 5T gitu ya dapet segini banyak nah ini 300 lah bismillah ya untuk MLPL kalau misalnya Mas Bro gak mau nunggu sampai 300 ya Mas Bro bisa TP di 258 sampai 260 lah kalau misalnya Mas Bro dapet barang di harga 248 kan Nestor selalu adalah SPMA SPMA kita lihat semoga besok saving lagi ya saving lagi nah SPMA juga bisa dibilang apa ya kuat banget kenaikannya Gordon close disini udah saya bilangin kemarin di grup STS ya sudah ngomong SPMA bentar lagi ribon gitu ya bentar lagi ribon nggak tahu pada ambil apa enggak beneran kan disini saya ngomong disini di tanggal 27 saat dia Gordon cross saya sudah sampaikan kepada grup STS gitu ya STS yang di STS biasa gitu SPMA itu bentar lagi ribon loh ambil aja ngecil dulu tapi di hari berikutnya masih merah memang setelah golden cross masih merah tapi habis itu ngekas nah targetnya ya di sini guys M20 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 Bismillah ya besok ke harga 274 270 lah nggak usah tinggi-tinggi biar biar genep 270 targetnya untuk SPMA besok nice kita lihat di sini 270 dimana nggak kelihatan 270 maybe udah acuan sekitar 6 atau 7 persennya untuk besok harusnya bisa kalau dia dari volume bitovernya bitnya gede banget offernya kecil dan di 250-nya tebel kayaknya ditahan di sini harusnya naiknya kita lihat untuk SPMA barusan belum lama IPO diet awal tahun 2021 di sini untuk PBV satu kali masih murah ya masih masih di bawah lah pilihnya nggak 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 kayak tadi TNC di sini untuk profitnya naik eh naik kayaknya nih kita lihat sini nggak kelihatan kayaknya gini naik untuk SPMA naik dikit gitu fundamental Oke untuk SPMA teletbroker Sameri IP ini selalu ada di mana-mana asingnya nggak ada yang gandeng beli SPM pada beli multipolar guys YP AVG nya 241 ya dia beli hampir satu satu miliar 241 241 disini nah nggak jauh-jauh dari close-nya Bismillah lah TP besok bisa ke 270 ya ambil di 250 kalau misalnya mas bro TP-TP singkat ya di 260 kalau mau nunggu sampai ke 270 mungkin aja loh ya si SPT SPMA ini mau nyentuh M20 di harga 300 mungkin aja ya cuman kita nggak tahu ya kalau target sesi mending ke 270 dulu nanti kalau dikira-kira jebel baru hak lagi targetnya besok ke nyambung lagi ke 300 karena saya nggak yakin sih nggak terlalu yakin nggak kayak multipolar tadi beda ya sama-sama target ke-300 ini multipolar saya bilang ketika saya yakin kalau multipolar saya yakin tapi kalau ini kok nggak nggak tahu kenapa oke mungkin itu jadi informasi dari kita ya Mas Bro jangan lupa untuk like dan subscribe ya sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax